Oke, berarti lebih banyak kerja. Nah, kalau misalnya kita bicara pada saat kita bekerja, kalau misalnya kita sudah kirim email, terus enggak dijawab-jawab, kita bisa kesel. Kesel kan? Nah, karena dia bilang apa? Enggak profesional. Ya kan? Nah, jadi di situ ketika kita melihat bahwa kita menaruh standar kita terhadap orang lain dan melihat bahwa ekspetasi kita tidak terpenuhi dan kita mengira bahwa dengan cara itu yang benar, itu adalah sumber penderitaan. Ya kan? Nah, kita yang enggak mau tahuin orang, misalnya ya, gitu. Nah, itu terjadi pada diri saya pribadi. Misalnya standar saya 7. Kalau saya enggak ketemu orang bisa level 7, saya marah sama dia. Atau bukan marah lah. Jadi enggak respect, misalnya. Nah, itu di dalam faktor mental kita, apa yang sedang terjadi? Faktor mental mana yang sedang menguasai lubang batin kita? Nah, yow. Kira-kira yang mana? Nah, ini Kapriti sudah berhasil nih. Mau present? Nah, coba dilihat teman-teman. Itu faktor mental sekundar. Kemarin kan kita di kelas yang lalu kan kita sudah sampai faktor mental yang utama. Nah, sekarang faktor mental sekundar. Nah, kira-kira yang tadi yang saya bicara itu, ketika kita menginginkan seseorang levelnya 7, terus dia enggak bisa kasih 7, terus kita menganggap dia tidak sesuai, terus kita kesel, dan sebagainya itu yang mana kira-kira? Dengki. Oke, Kak Setian dengki. Yang lain? Ya, cuman Kak Setian doang nih. Kak Kimi menurut Kak Kimi gimana? Ini ada siapa aja ya? Ini aku melihatnya dicat doang sih. Pak Eko, silahkan. Ko Ardian Kemalasan. Afriandi? Ko Afriandi? Nah, oke. Ini ada dua jawaban beda nih ya. Satu dengki, satu kemalasan. Nah, yang pasti kan yang tadi saya bilang memang bisa jadi ada beberapa faktor mental sejenis yang menguasai batin kita. Tergantung dari degrinya. Contoh aja misalnya kalau kita lagi kerja, terus kita expect-nya A. Orang itu jawabnya A. Terus expect, tahu-tahu dia jawabnya kok kayak gitu ya, atau kita dijawabinnya ketus. gitu ya. Terus kita menganggap orang ini ya oke, betul. Ada keangkuhan juga di situ. Kemalasan kayaknya agak-agak ini ya, agak-agak jauh. Karena misalnya, kan intinya kita menganggap level tujuh, terus orang itu gak bisa ke level itu, terus kita marah sama orang itu. Ya. Keangkuhan. Yang pasti, faktor batin mental utamanya itu kan sebenarnya marah. Mau yang lebih dalam lagi? Lebih dalam lagi? Kenapa orang bisa marah? Karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. berarti pandangan salah terhadap diri itu. Ya. Yang kemarin dibilangnya tuh kumpulan yang dapat hancur itu. Maksudnya, kita kan kumpulan nih. Fisik kita kumpulan. Batin kita juga kumpulan. Tapi kita menganggap diri kita itu solid. Kita menganggap diri kita itu ada dari sananya. Apalagi kalau masih percaya sedikit ada doktrin filsafat Confucius misalnya. Nah, itu karena Confucius tidak mempelajari keakuan ya. Tidak mempelajari hal itu. Sehingga mengasah justru. Bahwa dunia ini manusia harus terus berperilaku sebagai warga negara yang baik, istri yang baik. yang kemarin kita ngomong gitu loh. Siklusnya itu loh. Jadi kan kalau ditanya, sekarang udah punya anak belum? Nah, nanti abis punya anak ada adiknya enggak? Terus ada adiknya terus. Itu kan semua siklus pemahaman Confucius. Bahwa semua orang punya perannya masing-masing. Dan harus taat pada negara. Gitu ya. Jadi, Confucius itu sebenarnya ilmu tata negara. Karena dia membuat keteraturan sosial. dia mengatur sosial. Contoh aja masyarakat China sekarang. Mereka masih mengandung Confucius, Lao, dan Tao. Ya kan? Ya memang. Jadinya kan lebih rapi ya. Meskipun ada yang bilang lebih kejam dan sebagainya. Apakah itu salah? Enggak salah juga. Tapi kalau kita lihat dari perspektif yang lebih dalam secara filosofis tergantung dari definisi sumber kebahagiaan. Ya dong? Kan kalau Confucius memang sumber kebahagiaan itu adalah saat hidup ini. Dan saat hidup nanti dan dia melihat jiwa itu kekal. Ya kan? Nah, Buddha ngeliatnya lebih dalam memang. Dia ngeliatnya spend waktunya itu lebih berputar-putar. Bukan berputar-putar. Berkehidupan-berkehidupan. Dia nggak ngeliatnya cuma di... Ibaratnya kalau kita ngeliat kacamata ini ada kacamata kuda. Kita kan kacamata kuda itu kan hanya ngeliatnya depan aja. Yang di depan saya, kehidupan ini, kebutuhan saya saat ini. Ya kan? Nah, tapi kalau si pemata yang penutup mata kuda ini dilepas, dia bisa lihat ke kanan dan dia bisa lihat ke kiri. Jadi, dalam hal ini secara objektif kita memang dan ini nggak hanya kita tapi seluruh dunia dia juga mengakui bahwa memang lebih dalam dalam arti pemahaman tentang tanpa akuan itu memang apa namanya belum pernah dibedah sebelumnya. Yang kayak aku bilang saintis aja membedahnya masih di level otak. Dia hanya saintifik sekarang dan sekarang banyak sekali penelitian yang meneliti gelombang frekuensi otak para meditator. Kenapa orang-orang ini lebih damai daripada orang yang tidak belum pelajari mindfulness. Apa yang dipelajari di mindfulness? Faktor mental mana yang dilatih? Nah, nanti kita jawab itu di slide berikutnya. Nah, di faktor mental sekunder ini yang saya bilang tadi saya balik lagi bahwa topik ini sangat mengubah hidup saya karena karena saya paham ataupun mempelajari lebih detail tentang faktor mental pengganggu ini ya minimal saya bisa introspeksi diri. Oh, ternyata ketika saya melihat seperti itu berarti sebenarnya saya menjadi keras terhadap diri saya sendiri. Karena akhirnya kan itu kayak bumerang kan ketika kita melihat oh, kita tidak mendapatkan ekspetasi yang kita inginkan terus kita akhirnya jadi murung juga terus kita jadi kesel sama orang lain jadi kan ada yang dikorbankan diri kita dan orang lain ya kan diri kita dan orang lain itu dua yang dikorbankan apa yang ini jadinya kan marah terus kecewa gitu ya nah sama halnya juga ketika kita marah misalnya atau apa nah itu kan sadar gak kita marah kan ada orang yang marahnya diem dia cuekin aja orangnya itu marah juga apa yang terjadi di batin dia itu lagi marah jadi bukan berarti marah itu gebrak-gebrak meja tung-tung cep terus dampar orang atau melukai orang enggak apa yang terjadi di batin itu yang menentukan karma apa yang akan ditanam dan kita akan mengambil buahnya kembali gitu nah jadi disini lahan kan sekarang pandemi ini pada suka nanem ya wah saya aja nanem ini daun bawang daun bawang dari pasar saya tanem gitu eh ternyata dia pakai air aja gitu pakai air ya tunggu deh 3-4 hari itu dia numbuh lagi gitu jadi enggak apa enggak perlu beli beli daun bawang lagi terus kemarin saya baru panen daun kelor nah katanya daun kelor itu bagus buat covid ya semoga ya karena udah jadi udah jadiin sayur sama saya sama telur nah sarkas juga marah sarkas tergantung ininya ya sarkas mungkin dia lebih lebih subtil lebih halus ya nyindir kan sarkas itu misalnya kayak kita sarkas misalnya contohnya oh iyalah negara ini mah yang punya negara ini mah memang yang kita misalnya bilang ya disini ya misalnya ya itulah yang baru pulang dari Arab itulah sebenarnya presiden nah itu kan sarkas ya kan itu sarkas nah itu sebenarnya dia ada kata-kata spike ya ada spike dia ada membalas dari kata-kata dia gitu nah jadi dalam hal ini apa namanya selintas itu ada juga keinginan untuk menyakiti ya karena menyakiti itu bukan berarti fisik kita dengan kata-kata kita balas itu juga ada keinginan untuk menyakiti menyakiti secara kata-kata gitu ya kan itu bisa nah jadi lihatlah saya ingin mengajak teman-teman disini jadi kan kita lebih apa yang kita lagi latih sekarang ketika kita bertanya seperti ini ada beberapa ada yang namanya analisa nanti ada di faktor mental yang selalu yang netral ya terus ada juga faktor mental yang dikatakan mawas diri itu yang positif ya yang mawas diri nah ini yang paling penting mawas diri terus juga disini ada introspeksi diri introspeksi diri itu ke mawas diri sama nah jadi introspeksi itu ternyata faktor mental yang baik dan kalau orang tidak suka introspeksi diri makanya yang kemarin saya bilang orang yang suka emosian dan sebagainya itu cenderung dia tidak introspeksi diri dia merasa diri dia kuat sekali gitu makanya ada yang kadang-kadang kita ketemu orang ya dari kata-katanya aja kita udah gak suka ada yang pertama kali ngomong aduh kok kayaknya gak enak ya rasanya gitu nah itu karena bukan berarti dia jahat tapi memang ada buah karma faktor mental yang sedang dominan dalam batinnya dia muncul satu kata-kata keluar dari mulutnya itu energi yang dikeluarkan dia gak enak itu itu saya nemuin banyak di tempat kerja juga ada segala macam ada yang sampai satu ruangan tuh gak berani dimasukin orang beneran ada yang misalnya kalau di kantor saya ada yang masuknya dari pintu tengah ada yang masuknya dari pintu samping hanya demi menghindari orang itu menarik kan padahal orangnya gak ngapa-ngapain orangnya duduk diem dia duduk diem kerjaan cuman memang kalau berurusan sama dia memang sakit kepala misalnya gitu ya disinisin disindir-sindir terus ntar dia ngambek gitu ya itu orang akan menutup diri dengan dia karena orang ini kok sangat sulit ya untuk didekatin gitu atau kok sangat susah untuk bekerja sama nah itu terjadi di kantor kita aku yakin 100% teman-teman mengatakan mengalami hal itu melihat secara keseharian itu demikian ya sering kan nah tuh Septian bilang sering jadi orang-orang gak mau sama orang itu ya gitu nah jadi kenapa orangnya gak mau terus orang itu akhirnya ngambek juga sama orang lain karena dia gak mau tapi dia gak pernah introspeksi nah ini yang sulit jadi introspeksi itu adalah kualitas yang luar biasa orang bisa mengakui dirinya salah itu itu luar biasa orang bisa minta maaf ya orang bisa minta maaf itu luar biasa juga dan kalau di beberapa kasus yang saya tangani satu kata maaf itu ada loh orang yang gak bisa mengucapin kata maaf itu sampai dia umur tua itu sekeras itu orang itu gitu gak ngaku itu adalah tuh sikap menyembunyikan tuh mana tuh mana gak ada kok ya ah ya mengelabui misalnya ya kan me 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 menyembunyikan tak tahu malu tak takut malu hiri otapa ini ceritanya bahasa Sanskritnya hiri otapa tak tahu malu itu sesuatu yang berhubungan dengan diri sendiri tak takut malu itu berhubungan dengan orang lain jadi tahu diri dan malu gitu tahu diri sendiri malu itu kan ke orang lain ada orang lain gitu jadi makanya kita kadang-kadang kalau di tempat publik kan lebih punya jaga image gitu ya jaga image oh ya biar gak dilihat sebagai orang yang emosian atau kita menyembunyikan menyembunyikan the real diri kita ya kan nah jadi disitu itu kelihatan kita menyembunyikan diri kita yang sebenarnya jadi kita memang sehari-hari memakai topeng memakai topeng topeng apa topeng bahwa si aku ini baik kita selalu melihat diri kita baik kita gak pernah melihat diri kita kayak tadi kalau misalnya dibilang kita sakit wah itu batinnya udah ada yang nolak itu tapi sebenar-benarnya if we really think if we really introspect ourselves kita benar-benar ke dalam diri kita kalau kita tanya kok kenapa saya tidak bisa bahagia saat ini nah itu kan berarti ada lubang batin kita sedang dikuasai oleh kilesa tapi apakah kita pernah melihat diri kita sedalam itu sedalam itu karena ini butuh waktu butuh energi sampai orang bayar berjuta-juta tanggil motivator itu saya dulu ya teman saya ada yang bilang itu Anthony Robbins kalau dia kasih bootcamp itu bayarnya satu sesi itu beberapa hari ya tiga hari dua malam bisa lima ribu dolar tapi memang disitu sesinya itu dari pasangan yang gak nikah-nikah bisa maksudnya dia paksa orang-orang mengambil keputusan saat itu juga gitu jadi kalau misalnya ada satu pasangan yang mau cerai gitu ya yang dia lakukan adalah dia menggunakan segala cara hingga dia dikondisikan untuk bisa berkomunikasi ya dikasih dikasihnya dinner dikasih makan malam dikasih paket bulan madu dikasih konseler dikasih apapun yang dia butuhkan tapi sehabis bootcamp itu dia harus kasih keputusan dia mau cerai atau dia mau lanjut nah bayangkan kita sampai membayar orang untuk menyadari diri kita ini siapa yang sebenarnya bahkan terhadap orang terdekat kita itu kualitas tidak introspeksi diri dan kita membayar mahal untuk itu nah jadi dengan mempelajari faktor batin mental ini sejak dini seharusnya kualitas ini bisa muncul tapi mempelajari ini tidak cukup sampai disini karena ini baru teori kita harus prakteknya prakteknya dalam arti bisakah kita mendisting membedakan antara kemalasan tidak mau sendiri kelalaian tidak insospeksi diri distraksi kita sadar gak setiap hari kita batin kita berpendar keluar nah ketika saya mengatakan berpendar keluar orang-orang banyak yang gak paham berpendar keluar itu artinya gini duduk diam aja gak bisa gitu jadi akhirnya batinnya itu keruh batinnya sangat keruh ketika batin keruh dan kita ingin mengambil keputusan cenderung itu either keputusannya a wrong choice atau a bad choice ya ada dua itu nah apalagi membedakan sikap agresif dengan dendam sikap agresif tadi misalnya mau nimpuk orang mau bales orang gitu ya dendam itu itu sesuatu yang dipegang lama pokoknya orang ini gue gak mau nyapa dia itu dendam udah lubang batinnya udah dikuasai dengki udah jelas ya inginan untuk membalas menyakiti baik kata-kata ataupun ini bahkan ada yang main dukun kan gak usah gak usah gak usah pakai apa fisik sekarang pakai dukun gitu kan dan itu terjadi terjadi itu bukan satu mistis aduh aku aku karena bergerak di bidang tata keluar pemerintahan aku bisa maksudnya kadang-kadang ada ketemu seperti itu gitu lucu ya karena ya biasanya karena jabatan karena kekuasaan gitu ya setiap pemimpin itu punya orang penasehat spiritualnya gitu ya membunuh tanpa menyentuh covid banget ya itu ya killing but not touching gitu kan killing but not touching terus mengelabui ya kan mengelabui kemudian kekikiran berpura-pura ya kan penyangkalan self-denial nih ada nih self-denial keangkuhan ya kan membahayakan tak tahu malu tak takut malu nah kalau kekenduran dan kegiuran ini dua faktor mental yang khusus ada ketika kita melatih samadhi ketika kita melatih meditasi ya kekenduran itu artinya saya ingin menggambarkan dengan sangat sederhana disini ada yang oh iya oke mungkin kalau kamera mungkin orang-orang gak main ya tapi kalau misalnya ketika kita pakai handphone kita kita lagi buat dia tuh biar ada kotak hijau nyala dan fokus ya kan nah kekenduran itu bagaikan dia batinnya blur blur dari dari kekenduran itu contohnya gini kita memperhatikan nafas misalnya atau kita lagi membayangkan sesuatu terus bayangannya kabur gitu ya kan kayak gak fokus terus lama-lama dia lenyap-lenyap-lenyap hilang ting gitu nah itu kendur lama-lama dia nanti bisa bobo makanya orang suka bilang meditabo itu tuh ya gitu itu batin faktor mental kekendurannya menguasai lubang batinnya sehingga dikuasai ketika dikuasai yaudah dia terlelap gitu ya kegiuran di sisi yang lainnya misalnya ketika udah mencapai satu titik fokus yang sangat baik dan dia berdiam disitu bisa satu jam dua jam tiga jam empat jam wah terus kita merasakan satu kenikmatan yang amat sangat ya kayak satu ketenangan yang wah baik gitu nah dan dia menetap disitu ya kegiuran dia menikmati kedamaian yang amat sangat itu dan dia gak nembus ke atasnya nah itu juga satu halangan dalam meditasi ya nah jadi ini kekenduran kegiuran ini adalah dua dua ekstrim yang ditemukan buddha itu makanya dibilangkan pada saat buddha dia bertapa di hutan urwella untuk menjawab pertanyaan lahir tua sakit mati yang kita bahas di pertemuan pertama dia kan dia kan menyiksa dirinya 6 tahun cuma makannya satu butir nasi sama embun bayangin 6 tahun kita kalau disuruh puasa 6 tahun kira-kira ada yang mau gak seminggu aja deh jangan ini deh gini aja deh gak usah makan jangan makan nasi bisa gak kira-kira mati mati enggak lah berat badannya turun aja nah itu bayangin ya kita ketika kita bilang gitu tapi sang buddha ketika dia jatuh akhirnya karena dia melakukan pertapaan yang menyiksa diri kemudian ada sang perempuan yang bernama sujata mempersembahkan bumbur manis kir namanya terhadap buddha dan akhirnya buddha mengambil itu ya kan tapi sebelum dia mengambil itu dia ragu aduh perjuangan saya 6 tahun ini sia-sia terus tau-tau ada seniman ya kalau sekarang mungkin pengamen kali ya nah dia bilang senar kalau ditarik keras akan putus tapi kalau senar dikendorkan maka dia tidak dapat bermelodi nah jadi dari dari kata-kata ini itu mencerahkan sekali sang buddha dan akhirnya dia menerima persembahan dari mbak sujata itu nah mbak sujata ya ambil bubur manisnya ya kan bubur manisnya diambil dan akhirnya dia menemukan pencerahan tapi ya sebelum pas dia menerima bubur dari sujata itu dia pindah dulu ya ke pohon bodhi ke bodhgaya itu ke bodhgaya ke tempel mahabodhi tempel mahabodhi itu di di bodhgaya itu di India ya itu adalah tempat dimana buddha gautama mencapai pencerahan dan itu ada satu pohon bodhi yang besar sekali itu sudah generasi yang ketiga pernah waktu itu buat gaya itu dia buat gaya ini situs yang sudah mengalami banyak hal dia pernah dibom dia pernah di apa namanya pernah ada yang kasih apa namanya tapi kalau racun sih bukan di bodhgaya ya nah tapi intinya pemerintah India khususnya Bihar pemerintah state negara bagian Bihar itu sangat memproteksi buat gaya karena itu sudah menjadi tujuh keajaiban world heritage warisan dunia nah jadi pohon bodinya itu real tapi ini memang generasi ketiga itu pohon dimana sang Buddha duduk dan dia mencapai pencerahan di sana karena dia dapat menemukan balance keseimbangan antara kekenduran dan kegiuran ini juga antara keabadian dan nihilistik antara keras dan lemah jadi ketika kita membelah dunia kita hitam putih itu kita di dua ekstrim ya dan dua ekstrim ini yang menyebabkan orang bisa sekeras batu tapi ada juga yang seencer air nah yang enak itu apa bolu medan bolu medan ya biar kagak serius ya bolu medan kan fluffy gitu ya atau apa ya kan bolu medan lapis legit gitu kan nah jadi dua tarikan ini cara berpikir mindset secara gak sadar kita menaruh diri kita di posisi yang justru menyebabkan kita menderita tapi kita tidak sadar karena faktor mental introspeksi diri ini gak dilatih untuk melatih introspeksi diri dia harus mengurangi distraksi pertama hal yang harus dilakukan seseorang ketika ingin mempraktikan batin dan faktor mental maka distraksi ini dikurangi dulu baru orang bisa introspeksi contoh ya ketika kita lagi ngerjain ini ngerjain ini ngerjain ini jadwalnya padat itu waktu berlalu begitu cepat sebenarnya orang suka ngomong iya ya waktu berlalu begitu cepat ya terus tiba-tiba ditanya tadi ngapain kagak tau kagak bisa jawab nah itu berarti ada batin yang lalai dia gak bisa mencerap 100% momen itu sehingga dia tidak ingat apa yang terjadi batin kita menjadi lama-lama tum tumpul tumpul karena berpendar keluar kan bayangin ya ada satu ini sinar matahari itu bisa memberikan api ke kita ketika kita menggunakan kaca pembesar tapi sinar matahari yang biasa kita temui sehari-hari tidak bisa memberikan kita api ketika kita tidak mempunyai kaca pembesar itu maksudnya apa dari sesuatu yang berpendar ketika dia mau fokus dia kan baru difokuskan dulu dengan kaca pembesar difokuskan dan dia jatuh ke satu titik energinya berkumpul di satu titik dan akhirnya dia bisa menciptakan asap dan api nah yang dimaksud dengan distraksi batin yang berpendar itu seperti itu kenapa seseorang tidak punya energi untuk introspeksi diri karena batinnya terus berpendar jadi dia tidak fokus dia mau fokus yang mana dia mau fokus yang mana yang mana yang ditembak dia mau lihat siapa seperti kita menjaga satu gerbang tapi kita jaga gerbangnya males-malesan sambil lihat handpon sambil makan mie makan gorengan gitu kan terus nyapu-nyapu segala macem apakah orang yang lalu-lalang di gerbang itu kita bisa sadar bisa ada yang kita sadar bisa ada yang enggak kan seperti itu tapi kalau misalnya kita menjaga gerbang itu dengan sersama maka kita bisa tahu oh ini orang ini ini orang ini ini orang ini ini orang ini nah sama halnya dengan batin kita nah ini baru satu sampel ya aku menunjukkan berusaha menunjukkan sharing pengalaman terhadap beberapa dua ya tidak introspeksi diri dan distraksi dan distraksi ini di zaman teknologi ini sangat luar biasa terjadi orang cenderung mengalihkan atau bilangnya lari dari kenyataan ya kan orang kan suka bilang istilahnya lari dari kenyataan maksudnya kadang-kadang dia enggak berani menghadapi masalah dia sendiri mengatasi masalah dia sendiri nah yang ada kita membiarkan dia membiarkan dia sampai berlarut-larut akhirnya dia sudah membatu dan memfosil dan ketika dia sudah refosil itu tahapnya dia sudah masuk pikiran bawah sadar nah ketika dia dibiarkan begitu lama dia menjadi yang namanya di dalam psikologi mental block mental block ini gak disadarin tapi itu terjadi contoh kalau kita diminta kasih pidato ya dihadapan seribu orang mau gak pasti gak mau dia bilang oh my god mending aku dikasih apa ya kalau misalnya disuruh seperti itu itu mending mending disuruh gali lobang 100 lobang mungkin ya atau apa jualan sesuatu sampai bertonton gitu misalnya jualan beras gitu ya 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 cabai level cabai level 10 oke bener ya kak setian ya berani ya ketimbang samyang level 10 ya samyang level 10 nah jadi itu contohnya ada mental block atau tiba-tiba yang tadi saya bilang si orang yang di satu ruangan sudut yang di tempat kerja kita yang gak mau maksudnya agak susah didekatin oleh orang itu dia memiliki energi yang dan tanda kutip toxic toxic dalam arti kenapa karena dia menyebarkan energi yang negatif menebarkan benebarkan loh meskipun orangnya diem loh meskipun orangnya diem tapi people can feel even saya punya peliharaan anjing dia bisa melihat orang yang takut sama dia gak takut sama dia karena anjing itu dimensinya energi gitu dia bisa melihat maksudnya mengerasakan mengendus merasakan gitu ya nah jadi kelakuan anjing anjing peliharaan seperti apa itu cerminan dari majikannya seperti itu itu contoh-contoh kecil ya sehari-hari yang kita temuin nah itu kenapa ada satu masalah nah tapi orang yang ini gak sadar dia sumber masalah gak sadar kenapa karena dia tidak punya introspeksi diri karena dia tidak punya introspeksi diri dia selama itu pun sebenarnya tidak bahagia karena dia tidak sadar diri dia sakit sakit tadi kan bukan berarti sakit mental gitu-gitu kan ya sakit nah jadi ini brief di faktor mental pengganggu jika teman-teman nanti ingin membedahnya lebih dalam lagi nanti ada kelas-kelas yang lain lagi karena ini kan banyak ya 20 ya faktor mental sekunder nah jadi itu yang menjawab kenapa kita tiba-tiba satu hari moodnya bisa berubah satu mood ini berubah detik ini berubah terus kalau misalnya ditanya kok kita gak bisa ngebalikin hari ini saya mau bahagia aja tuh susah ya nah itu berarti kekuatan faktor mental bajik masih lebih lemah daripada yang negatif yang ini non-non non-bajik ya